Rangkaian peristiwa kali ini, saudara, dua orang pengemudi ojek di Papua menjadi korban penembakan kelompok separatis teroris. Dua orang warga sipil yang bekerja sebagai pengemudi ojek ditembak di distrik tinggi Nambut Kabupaten Puncak Jaya. Keduanya ditembak usai mengantar penumpang dan dalam perjalanan pulang. Akibat kejadian ini, satu orang meninggal dunia dan satu lainnya masih menjalani perawatan intensif akibat luka tembak. Kapolda Papua Irjen Matius Fakhiri menyebut kelompok kriminal bersenjata pimpinan Goliat Tabuni dan Lekagak Talengeng di balik aksi penembakan dua juru ojek dari itu. Kapolda meminta kepada Kapolres Puncak Jaya agar dapat berkomunikasi dengan Bupati dan menambah personel di Puncak Jaya. Saya minta Kapolres untuk segera berkoordinasi, berdiskusi dengan Pak Bupati. Nanti kami dari Polda Papua akan kembali mempertebal perkuatan Puncak Jaya untuk bagaimana bisa kita lakukan monitoring di dua titik tambahan, yaitu mungkin nanti di Gurage. Dulu karena di Gurage itu disipulkan ada kita punya pos, kita akan isi lagi yang sudah kita tinggalin. Termasuk nanti di Kulirik kita akan isi. Kita berharap pertebalan ini akan menambah juga untuk pengawasan terhadap masih ada kelompok yang mau selalu mengacaukan wilayah-wilayah yang sudah sangat tenang.